Assalamualaikum Cacau Halo guys, balik lagi sama aku Pabila Baden Yeay So for today, aku mau nge-share video about it's time for review skincare Yeay Jadi, sekarang aku mau review produk apa lagi nih? Aku mau review Spiriluna HNI HPAI, masker wajah terbagus Nah guys, tapi sebelum aku lanjut ke video selanjutnya Aku mau ngingetin dulu nih buat kamu guys yang first time nonton video aku dan belum pernah subscribe, don't forget ya, di bawah ini klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku, karena satu subscribe dari kalian really aku butuhin demi kemajuan channel ini biar akunya lebih semangat lagi nge-upload video yang menarik and special for you oke deh guys don't forget to subscribe dan buat kamu yang mau kenal aku atau mau nanya-nanya seputar skincare, tutorial, and tips kui aja follow instagram aku at pabila badin so buat kamu yang masih penasaran don't go anywhere ya keep watching oke deh ini dia produknya ini produk spirulina dari HNI-HPAI jadi produknya produk halal guys well, yang pertama mau aku bahas aku mau bahas dulu packaging dari produknya ini tuh warnanya lucu ya guys warna tutupnya tuh warna hijau muda dan wadahnya warna putih jadi bisa bikin mata tuh jadi sejuk dan bentuknya tabung mini gitu ya bentuknya seukuran kayak gini karena bentuknya yang simple ini tuh gampang banget buat dibawa kemana-mana ini tampilan packaging spirulina dari bagian depan dari bagian depan keliatan ada tulisan spirulina HPAI dan ini tampilan bagian belakang detail produknya kalau kamu mau ngambil spirulinanya tinggal buka tutup dan udah pasti aman spirulina ini isinya 60 kapsul beratnya 300 miligram herbal alami HPAI spirulina dan ini juga udah ada izin BPOMnya expire-nya ini 7 Februari 2021 jadi masih lama ya guys kegunaan selain bisa bermanfaat untuk kulit ternyata sepirulina HNI HPAI bagus juga buat kesehatan guys digunakan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan mengatasi anemia anjuran diminum sebelum makan dan perbanyak minum air putih hangat aturan pakainya 1x2 kapsul sehari harga dari sepirulina ini kalau kalian mau beli nih ya 1 botol kayak gini harganya Rp90.000 isinya 60 kapsul tapi si sepirulina ini juga bisa dibeli 1 kapsul guys 1 kapsulnya harganya Rp2.000 murah kan guys kalau kamu mau beli sepirulina HNI HPAI ini kamu bisa DM aja di bawah ini instagram at mirantinuraisyah r biar kamu juga bisa nanya-nanya detail produknya guys dan langsung aja kita buka sepirulinanya sebenernya ini tuh ada 8 kapsul cuma kan kalau yang aslinya ada 60 kapsul kalau aku ini tuh dikasih guys sama saudara jadi geretongan boom bam bap bada bap bump pow aku mau buktiin sepirulinanya palsu atau asli yang pertama tekan sepirulinanya dan ini tuh gak berubah bentuk saat ditekan jadi kembali ke posisi awal berarti ini tuh asli ya guys buka wow itu oke guys kita tuangnya tuangin sepirulinanya bisa dilihat ini warnanya tuh hijau lumut oke aku ini warnanya hijau lumut ini sebelum dikasih air ya guys warnanya baunya juga gak menyengat guys ini tuh baunya enak banget kasih sedikit air kalau udah gitu nah udah gitu digini aduk-aduk sepirulinanya sampai semuanya tuh menyatu ngeblend guys tuin warnanya kalau dikirim berarti ini tuh sepirulina asli karena warnanya tuh hijau lumut oke aku mau cobain di kulit aku guys ini tuh warnanya hijau cut ya hijau lumut ini berarti ciri-ciri dari sepirulina asli dan baunya tuh gak gak bau gimana ya bukan bau obat gitu pokoknya baunya tuh enak oke apa ya ada laut-laut gimana ya ada laut-lautnya gitu gimana sih enak baunya tuh next aku mau ngasih tau sama kalian semua cara memakai masker HNI-HPAI yang benar stay tune terus ya guys alat-alat mangkuk sendok kuas dan kering dan kering kecil dan gelas bahan-bahan air panas lalu air biasa kemudian 2 kapsul spirulina dan garam cara membuat masukkan 2 sendok makan garam dapur setelah itu aduk-aduk sampai merata selanjutnya masukkan bubuk kapsul spirulina nah guys yang dipiring kecil itu tadi bekas spirulina yang aku bikin dari 1 kapsul biar hemat aja sih aku gak nambah lagi kemudian masukkan air biasa secukupnya ke dalam spirulina lalu aduk-aduk sampai menyatu barusan aku habis cuci muka dulu guys jadi sebelum pakai masker itu tahap pertama kamu cuci muka dulu dan bersihin makeupnya oke guys nah tahap yang kedua ini disini aku udah ada air panas tadi udah dicampur sama 2 sendok makan garam terus dikocok-kocok kenapa aku pakai air panas yang dicampur garam sebelum pakai masker jadi ini tuh tujuannya biar si pori-pori di muka tuh lebih terbuka jadi gampang dan cepat menyerap si spirulinanya guys biar hasilnya tuh lebih maksimal nah caranya kamu hadepin aja mukanya ke arah air panas ini guys jadi kayak gini diemin selama 5 menit tapi kalau misalnya kamu mau ambil nafas boleh diem kayak gini nah kayak gini barusan aku udah 5 menit ini ada sedikit keringan aku mau disusut dulu pakai towel susutnya jangan pakai anduk mandi ya guys karena itu kan ada bakterinya takutnya nevel ke muka kamu kalau udah step yang ketiga nah ini tinggal pakai masker spirulinanya disini aku udah bikin ini tuh gak terlalu encer ya guys gak terlalu pentol juga jadi sedang langsung aja kita olesin aku pakai dua spirulina tuh biar terus di spirulina biar rata guys spirulina sampai rata aja bisa kesekin aku suka banget guys sama baunya dari spirulina ini banget enak spirulina ini pas dipakai di kulit aku ya di muka rasanya tuh enak banget guys dingin jadi ada sensasi cooling gitu guys menyedihkan spirulina ini cocok dipakai sama kulit jenis berminyak dan bergerawat bisa juga buat kulit kering buat kulit kombinasi juga bisa guys ini tuh bagus buat menghilangkan jerawat sederlinanya bisa bikin glow-nya juga kita coba terus dapas aja agak besot sampai lantar kalau dapas biar hasilnya lebih maksimal masker bisa digunakan sebanyak 3 kali dalam seminggu kalau udah selesai kayak gini kamu bisa diamin si masker spirulina ini selama 15 menit kalau udah diamin selama 15 menit kamu bilas mukanya pake air biasa ini dia hasilnya guys kulit aku setelah pake spirulina tadi kulitnya jadi lebih cerah terus kenyal lembut juga lembab juga guys kulitnya ini cocok banget rekomendasi banget begitu dulu aja informasi yang udah aku share buat kalian semua semoga bermanfaat ya guys and selamat mencoba don't forget to subscribe di bawah ini thanks for watching see you on the next video bye bye bye